Presiden Jokowi Dodo Jokowi meninjau penanaman padi di Kecamatan Kasesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu 13 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berdialog dengan petani. Presiden Jokowi mendorong para petani agar segera memulai penanaman dikarenakan musim hujan telah tiba. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara menuturkan, sampai saat ini, para petani menyampaikan bahwa urusan pupuk di wilayahnya masih dalam kondisi yang aman. Namun, Presiden menekankan bahwa Menteri Pertanian juga sudah siap menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk jika terjadi. Presiden pun menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan kartu tani. Menurut Presiden, hal tersebut berlaku di sejumlah daerah tertentu. Selain itu, Presiden Jokowi pun menekankan bahwa target panen di tanah air harus meningkat mengingat sebelumnya sempat menurun. Terkait cadangan beras nasional, Presiden menyebut bahwa stok beras yang ada di bulog masih dalam kategori aman. Peturut mendampingi Presiden yakni Menteri Koordinator Bedang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pijik Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Ya, ini karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Karena waktu kita kemarin agak, karena El Nino agak mundur sedikit, sehingga ini segera kita kejar agar tanam, tanam, tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April, kita sudah mulai panet. Pak, beberapa petani masih menurutkan kewangan? Ini sudah di, kita sudah dengar di semua daerah, sudah diselesaikan oleh Pak Mentan. Dan tadi saya tanya ke petani urusan pupuk saat ini, tidak ada masalah, teman. Tapi kalau nanti, tidak tahu, bulan Januari semua nanam pupuknya, tapi Pak Mentan tadi sudah menyangkupi, akan dibereskan semuanya. Yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa, di menyederhanakan, di tempat-tempat tertentu dihasil semuanya. Ya, targetnya harus naik, harus naik, harus naik. Karena yang kemarin kita sempat turun karena El Nino. Yang tadi, yang tidak memiliki kartu tani bisa menggunakan KTP, sambil kita membenahi kartu taninya. Ya, itu semuanya untuk evaluasi pemerintah, untuk evaluasi, untuk koreksi, kalau ada hal yang kurang, ada hal yang perlu diperbaiki. Karena apapun, data survei, data lapangan secara umum, sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan, untuk perbaiki yang kurang-kurang karena juga banyak yang masih perlu diperbaiki. Oh aman, stok di bulok masih terakhir kemarin pagi, saya cek 1,4 juta ton, bukan kilo. Terima kasih telah menonton!